Berasahkan hadis Nabi Dia ambil, dia cium tangan Saya pun pegang dahi, saya cium dahi dia Cium dahi, dia terkejut Tunggu Tuhan Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Napsura Oficial, apa kabar friend Insya Allah sehat selalu Selamat datang di channel Bang Napsura Oficial Sebuah channel Yang berisi reaction-reaction video Ustaz-ustaz Malaysia dan hal-hal yang positif Nah di video kali ini Saya ada satu video Yang agak lain temanya Tapi masih tetap Dari Ustaz dari Malaysia Yaitu Ustaz Ishar Arif Atau Dato Ishar Arif Judul videonya adalah Dato Dr. Ishar Arif Sunat cium dahi istri sebelum keluar rumah Cium dahi istri sebelum keluar rumah Atau apa hukumnya mencium istri Atau apa hukum cium istri Dalam Islam Menarik ini ya Ini temanya ini belum pernah kita bahas ini Terkait dengan rumah tangga ya Atau keluarga ya Terkait dengan keluarga ya Menarik ini Yuk Gak usah lama-lama kita openingnya Langsung aja kita tonton ya Yuk Al-Rahman TV Jangan lupa ya Like, comment dan subscribe channel ini ya Sakinah yang kedua tuan-tuan mumpuan Bila kita berkahwin Apakah sakinah yang paling penting Tak lain dan tak bukan ilmu Ilmu Tuan-tuan Ramai mana hari ni kahwin Tak ada ilmu Mak bapak tak ada ilmu Suami isteri tak ada ilmu Kadang-kadang sampai peringkat Tak tahu yang mana halal Yang mana haram Tadi saya masuk tadi Ustaz Suat ada beritahu tentang halal Haram Sunat Tuan-tuan mumpuan Benda tu kena tahu Bila kita jatuhkan talak Baru-baru ni ada seorang Alhamdulillah di Kelantan Telefon tuan-tuan Dia kata ustaz Nih nak tanya hukum ni ustaz Kami saya ni dah terbagi Saya tak tahulah macam mana hukum ni Jatuh atau tidak talak Sebab apa Dia gantuh dengan isteri dia tuan-tuan Gantuh dengan isteri Dia cakap Dia kata apa Dia kata Hang ni Mu ni kan Aku rasa nak cerah Dia kata Rasa nak cerah Dia kata rasa nak cerah Jatuh ke tidak Padahal umur dua-dua tu Dah menjengkau Nak masuk tujuh puluh tahun dah Nak masuk tujuh puluh tahun Ilmu Tu sebabnya Bak hukum hakam Kena tahu tuan-tuan Jangan tahu belajar Macam mana nak malam pertama sahaja Kena tahu Bagaimana nak teruskan kehidupan Yang mana halal Yang mana haram Bagaimana talak tu jatuh Tu sebab sampai orang tak tahu tuan-tuan Sampai yang dah tua ni pun tak tahu Saya rasa nak talak kamu Dia kata Jatuh ke tidak talak Saya kata Kembali pada niat lah Suami ada niat talak Tak ada Kalau tak ada niat Tak susah Kata tak jatuh lah Jangan duduk pening-pening kepala Tapi kenapa sampai menyebut perkataan talak Yang lebih teruk Student saya kat UKM Hal ni memang teruk tuan-tuan Saya nak marah sungguh Saya cukup pantang Bila orang jatuhkan talak-talak tiga terus Sebab Islam bagi Satu Dua Tiga Ada tahapnya ya Tapi ramai yang tak tahu Dia bagi talak Tiga terus Sebab terlalu marah Jadi suatu hari Saya duduk kat pejabat Kat UKM Tengah-tengah saya duduk Kat pejabat Tengah-tengah Selia pelajar Datang seorang Seorang lelaki dan perempuan Satu geng Naik dua Masuk bilik Saya kata ustaz Perempuan ni dalam keadaan menangis lah Dalam keadaan menangis Datang duduk ke depan Saya kata masuk-masuk Saya dah tahu lah Kalau datang dua orang ni Mesti masalah suami isteri Datang duduk kat depan Saya pun tanya Kenapa ni Perempuan apa tadi Nangis Perempuan selalu dia nangis dulu Lepas tu baru cakap Patut dia cakap Dia baru nangis Kita pun lah Okey sabar Ambil tisu bagi Dua tiga line tisu Terima lah Kita pun dengar Lepas tu dia kata Ustaz Saya kena talak Sebut kena talak Saya pun kata La ilaha illallah Kenapa talak Talak kat mana Ustaz kat bawah tadi Dekat bawah Kena talak kat bawah Talak tiga Saya pun kata Ya Allah Saya pun tengok kat lelaki Apa saham bagi talak tiga Kita pun marah terus Apa saham bagi talak tiga Saya marah sangat Ustaz Sebab apa-apa yang dia buat Sampai talak tiga Dia tak nak naik motor Dengan saya Aduh Aku sekarang Aku terjang boleh Macam mana Sebab tak nak naik motor Hang bagi talak tiga Selur-selur Saya bagi tersirah Hampir dua puluh minit Tentang hukum talak Hang tahu tak Lepas ni Hang dah tak boleh kahwin Dengan perempuan ni lagi Hang kena tunggu habis Idah Perempuan ni pula Kena kahwin dengan orang lain Lepas tu dia kena berjimak Macam biasa Lepas tu dia talak Lepas tu barulah Dia tunggu habis Idah Baru boleh kahwin dengan Hang balik Hang tahu tak Tahu Tahu Lepas tu habis Saya beri status kira Dah sekarang pergi daftar Dekat mahkamah Pergi jumpa jabatan agama semua Selesaikan masalah kat luar Saya dah tak nak cakap apa dah Lepas tu dia lelaki Tanya pula Ada tak masalah Saya kata Hang pergi tanya kat mahkamah Biar hakim tentukan Lepas tu bila keluar Bila dia bangun tu Perempuan tu buka suara pula Ustaz Habis macam mana perkawinan kami Bulan 12 ni Bulan depan Saya kata kahwin apa lagi Hang dah baru cerai Dah kena talak tiga Lepas nak mencari Kami tak kahwin lagi Kami dengar tunang Aku ceramah periulah ni Budak Ya Allah sakit hati tu tuan Rupanya dia ni Tak kahwin lagi Dia bertunang Cuma dia talak tiga Perempuan ni nangis Dia ingatkan bila akad nikah Talak tu dibawa Lepas kahwin Haa tengok punya Jahir bin Tukir tuan Lelaki ni Fakulti lain Perempuan ni Fakulti pengajian Islam Dia ajak naik motor Perempuan ni tak nak Haram Nampak Tapi lelaki ni kata Naik lah Tak apa kita kan dah tunang Bulan depan nak kahwin Tuan-tuan Tengok ilmu memainkan peranan Perempuan tak nak naik Aku talak-talak tiga Kahwin tak lagi Pah bagi penampas Saya ingat tahu Ini kadang-kadang ilmu Itu sebab saya sangat sedih Bila kita ni belajar Tak ada ilmu Kita kahwin tak ada ilmu Ramai yang tak tahu Apakah yang benih Apa yang tak boleh Muslimin muslimat Indikasi sekalian Ilmu memainkan peranan Saya banyak belajar Saya dalam keadaan sekarang Saya banyak belajar Saya tak sombong Saya tak malu Saya tak malu nak bertanya Tuan-tuan Kita banyak belajar Daripada hadis Nabi SAW Nabi ni sangat romantis Saya belajar daripada Datuk Fadullah Kamsah Doktor Fadullah Kamsah Suatu hari kami Forum Perdana TV1 Di Sarawak Live TV1 Di Sarawak Jadi kami dalam flight tu Kami duduk Kami balik pagi Di awal pagi Sebab saya ada program Dekat Kuala Lumpur Datuk Fadullah Kamsah pun Ada program di Kuala Lumpur Jadi kami duduk Satu flight Duduk kat depan sekali Bisnes kelas masa tu Sampaikan Tak sempat nak makan Nasi lemak Yang diorang sediakan Nasi lemak Jadi saya sembang-sembang Datuk Fadullah Kamsah Tanya saya Saya tanya dia Masa tu saya baru mula Masuk TV Tahun 2008 Tengah-tengah 2008 Begitulah Masa tu forum perdana Apa semua tu Masuk Saya tanya Datuk Macam mana Datuk Buat Orang kata apa Orang kata apa Jaga Fitnah Sebagai seorang suami Yalah bila kita dah Terkenal Macam-macam Orang mengaku Orang mengaku isteri Saya orang mengaku isteri Dalam Facebook Dia tulis Isteri kepada Dr. Muhammad Izhar Arif Official lagi tulis Pengikut dia Lebih ni follower 12 ribu orang Geli saya tu PA saya Hantar WhatsApp Dia kata Ustaz Bila Ustaz kahwin Kenapa tak bagitahu saya Saya kata Bila aku kahwin Aku tak dah kahwin Bayangkan tuan-tuan Bila PA cakap Kita kahwin Menggigit tuan-tuan Menggigit Ustaz tak kahwin Ustaz tak kahwin Padahal bini tak tahu lagi tu Punya takut pada isteri tuan-tuan Dalam bak ni Saya cukup takut bini tuan-tuan Dia tanya kita tuan-tuan Ha Sama Hatu kami boleh kawan Sebab dua-dua takut bini tuan-tuan Oh jangan memaim Bak ni cukup takut Menggigit tuan-tuan Sampai saya wasaak Bini saya ambil gambar Buka apa nama Facebook Budak perempuan tuan-tuan ambil gambar Hantar kat bini saya Kata ni ada orang mengadu Orang mengaku bini ni Orang isteri saya kata Ah tahu dah Saya nak tengok Awak beritahu ke tidak Mujur tuan-tuan Nak terkencin masa tuan-tuan Mengaku Sampai report polis Dia kata dalam tujuh hari Dia akan delete Bayangkan dalam tu dia kata Ustaz balik malam ini Dengan penuh rairah Dan mencium dahiku Oh mana aku pernah buat macam tu Dia pelik-pelik tuan-tuan Ni mengaku Jadi saya tanya Datuk Pak Kamsah Sebab dia dah lama Dalam arena media tuan-tuan Saya kata Datuk Macam mana Datuk jaga fitnah Datuk Dia kata apa Ustaz Ustaz balik kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW Berpegang Jaga yang satu Pegang dengan amanah Ingat Dia tu isteri kita Dia terima kita ketika Kita tidak ada apa-apa Dia ajar saya Dua jam bercakap Datuk Allah ni tak berhenti-henti Sampailah satu hari Dia tanya Dalam tu Ustaz Saya nak tanya Ustaz Ustaz buat tak apa yang Nabi buat Iaitu cium dahi isteri Tuan-tuan Saya tak tahu Saya tak buat Saya tahu Nabi buat Tapi saya tak tahu Macam mana nak buat Kita besar kat arak Dari pada kecil Hati kita kerah Besar-besar ni Duduk dekat asrama Dua negara Sakit duduk hospital Dekat hospital Dimashqir Dekat Dimashqir Seorang-seorang Satu bulan Duduk hospital Kena penyakit kuning Tak ada orang datang tengok Yang datang kawan-kawan Bawa datang madu Apa semua Tuan-tuan hati kita kerah Kerah sangat Payah nak tunjukkan Kasih sayang Kawin Kita kahwin tetap kahwin Tapi anak tetap ada dua Tapi tuan-tuan Kita nak tunjukkan Kasih sayang itu Tak banyak sangat Apa yang berlaku tuan-tuan Dia kata Nabi SAW Kalau nak keluar daripada rumah Nabi akan cium Dahi Aisyah Radiyallahu anha Ustaz buat Saya macam terkedu Saya tak buat Ustaz Doktor Saya tak buat Ustaz balik Buat Tuan-tuan Balik tu saya sampai Saya pergi pejabat macam biasa UKM Sampai pagi tu Saya pergi UKM Esok saya buat Esok Tuan-tuan Sebab Nabi SAW Nak keluar daripada rumah Nak keluar Nak pergi khutbah Nabi akan cium Dahi Aisyah Radiyallahu anha Dan isteri-isteri yang lain Kita tak buat Itu sebab ilmu Ilmu tu kita kena ambil Kita tahu ilmu dan kita kena amal Apa yang berlaku Saya balik Saya balik Saya cuba buat Pagi-pagi tuan-tuan Isteri saya ni dia baik Pagi-pagi dia akan hantar saya Walaupun dia sibuk sangat Dia akan hantar sebab itu Dia akan salam saya Dia akan keluar Saya keluar Bila saya salam Dia salam saya Dia cium tangan Saya tak ada nak tunjuk balas balik Sebelum-belum ni kita cium tangan Kita pun pergi Tak ada ok bye bye I love you Gitu tuan-tuan Tuan-tuan Hari tu saya cuba buat Apa yang Datuk Velakamsah Berasahkan hadis Nabi Dia ambil Dia cium tangan Saya pun pegang dahi Saya cium dahi dia Cium dahi Dia terkejut terus Tuan-tuan Abid Abid nak mati dah kau Dia orang Kelantan Nak mati dah aku ni Bayangkan 2008-2009 Saya kahwin 2003 Tuan-tuan Berapa tahun tuan-tuan Tak pernah buat Tiba-tiba buat Mau bini aku Dia kata tak mati dah Tuan-tuan Saya kata tak Saya bawa belajar Daripada Datuk Velakamsah Dia kata suruh Ikut sunnah Nabi SAW Tuan-tuan Belajarlah tuan-tuan Belajar macam mana Nak menjadi seorang Lelaki yang caring Lelaki yang loving Lelaki yang menyitai Orang perempuan Tuan-tuan Inilah ilmu Jangan malu Untuk jadi suami yang baik Kadang-kadang kita selalu kata Isteri yang gemuk Awak ni badan besar Tengok dah suap khabar kan Cerai isteri Sebab isteri dah gemuk Come on lah bang Awak cerai dia Sebab gemuk Come on Kalau isteri boleh cerai Dah lama dia cerai kamu Perut ke depan Tak pernah ke depan lekar Depan selalu kini Dan selamanya Tuan-tuan Tak ada isteri mesin Kata kenapalah perut Awak besar sangat Tak ada Dulu ambil Kurus keping Sekarang masya Allah Perut ke depan Lapan bulan Tak keluar-keluar Orang perempuan Lapan bulan turun Dah baik-balik Pergi aerobik bagai Pergi poco-poco Pergi pulak Apa nama Apa Zumba Zumba Apa kumba pulak Zumba Nampak benar Tak pernah Zumba Zumba Gini Nak cerita bagi Nak kuruh punya pasal Sebab suami suruh kuruh Betul tak kak Orang makcik Angkat tangan makcik Yang lain takut Nampak kaya Tuan-tuan Betul Nabi SAW Jaga Benda ni Itu sebab Nabi Dia jaga tubuh badan Tengok Nabi Tubuh Nabi tegap Walaupun Nabi Dah di penghujung hayat Badan Nabi Tak pernah berubah Dada Nabi dengan perut Nabi Masya Allah Cantik Nampak segan tegapnya Bagaimana Nabi Dengan para isteri Itu sebab Aisyah Radiyallahu anha Hafsah Ummu Salamah Begitu sayang kepada Nabi Sebab apa Akhlak Nabi Tubuh badan Nabi Sangat menunjukkan Nabi itu jaga kepada Dirinya Untuk para isteri Oleh sebab itu Tuan-tuan perempuan Yang dikasih sekalian Sakinah itu Bukan saja Kita lihat kepada kecantikan Tetapi lihatlah Kepada bagaimana Kamu nak tunjukkan Perkara ini Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang pertama Yang saya sebutkan tadi Pertama Nak dapat sakinah Pastikan keberkatan Sentiasa ada dalam rumah tangga kita Yang kedua Pastikan dengan ilmu Dan yang terakhir Tuan-tuan perempuan Yang dikasih sekalian Pastikan nak dapat Sakinah itu Kita dapat amalkan Segala apa yang diajar Oleh Nabi kita Muhammad SAW Berhubung tentang kehidupan Berhubung tentang Kisah Suami isteri Antara Nabi Dan Rasul Dan para isteri Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Jadi apa hukumnya Mencium istri Mencium dahi istri Ya kan Ternyata itu Sunnah Yang dilaksanakan oleh Nabi Dan Tadi juga Ada sedikit Ustadz Ishar Arif Menyampaikan tentang Keluarga Sakinah Bagaimana cara Membentuk Keluarga Sakinah Luar biasa Masya Allah Saya tertarik Saya banyak Saya dapat ilmu banyak hari ini Terima kasih Tuhan menonton Insya Allah dapat Diambil Manfaat dan ilmunya Video kali ini Jangan lupa Kalau suka video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel Oke Ini itu aja Terima kasih Tidak menonton Salam sehat selalu Dan Assalamualaikum